Kehidupan ditandai dengan adanya aliran, itulah mengapa ilmuwan akan mencari aliran atau sumber air terlebih dahulu untuk mengetahui ada atau tidaknya kehidupan di suatu planet atau daerah. Karena aliran air merupakan tanda adanya kehidupan di dalamnya, begitu juga di dalam sistem ekonomi. Menghidupkan ekonomi harus ditandai dengan mengalirnya harta secara baik. Hubungan antara zakat, riba, dan judi begitu erat. Zakat merupakan upaya pengendalian harta masyarakat agar tidak menumpuk dan bisa mengalir menuju aktivitas investasi usaha. Sedangkan larangan riba ditujukan supaya aliran investasi menjadi tidak terbendung atau menjadi optimal. Ditambah dengan larangan judi yang membuat aliran investasi tersebut menjadi produktif dan bermuarah ke sektor real. Yuk kita lihat hubungannya. Harta didorong dengan zakat agar mengalir melalui kegiatan investasi, sosial, dan kepentingan umum. Aliran harta tanpa riba dan judi akan menghasilkan investasi yang optimal sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi maksimal. Ketika investasi telah optimal, maka harus melalui sektor produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya nih, kalau harta tidak dialirkan dengan baik, maka akan terjadi penumpukan harta dan matinya perekonomian. Jika harta dialirkan tapi praktek riba dijalankan, maka aliran menjadi tidak optimal karena terhalang oleh riba. Aliran yang tidak optimal tersebut diperparah dengan godaan judi yang menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan. Harta hanya berputar di situ saja dan tidak menghasilkan kebutuhan masyarakat serta hanya untuk keuntungan instan. Inilah yang dimaksud dengan harta bermuara ke sektor yang tidak produktif. Untuk itu, harta harus dikendalikan agar mengalir menuju investasi. Jalur investasi haruslah optimal dengan cara menghilangkan penghalang berupa riba dan menutup jalan pintas yaitu judi. Untuk kehidupan ekonomi yang lebih baik. Inilah prinsip dan nilai ekonomi syariah di dalam menghidupkan perekonomian. Melaik ekonomi syariah mulai dari kamu.